Setelah sepekan Wali Kota Medan berkantor di Kecamatan Zona Merah, angka penyebaran COVID-19 menurun drastis di Kecamatan Medan Helvetia. Kedepan Wali Kota Medan meminta seluruh organisasi perangkat daerah bertanggung jawab menangani COVID-19 di 21 kecamatan. Selama enam hari berkantor di Kecamatan Medan Helvetia, Wali Kota Medan Bobina Sution terus menggelar berbagai pertemuan dengan sejumlah instansi terkait untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Hasilnya, selama enam hari berkantor, jumlah pasien positif di Kecamatan Medan Helvetia berangsur menurun. Dari sebelumnya tercatat ada 44 warga positif, kini tinggal 20 orang saja yang terkonfirmasi positif. Hal ini salah satunya dikarenakan seluruh perangkat Kecamatan Medan Helvetia dibantu TNI Polri telah melaksanakan empat poin yang diinstruksikan Presiden, yakni pembatasan mobilitas, melaksanakan tracing dan testing, melakukan isolasi, dan vaksinasi menyeluruh. Dari instruksi tersebut, pembatasan mobilitas yang awalnya hanya dua titik di Kecamatan Medan Helvetia, kini ada enam titik pembatasan di lokasi-lokasi yang mobilitas warganya masih tinggi. Selain itu, pelaksanaan razia dan tes swab antigen di lokasi yang melanggar protokol kesehatan juga terus dilakukan. Dari dua titik, jadi enam titik pembatasan kegiatan yang dipilih langsung oleh Pak Camat dan Pak Lura, Lura, yang dipilih juga dari Polsek, titik-titik yang kemungkinan masih ada hari ini, ya dari kemarin itu masih ada kegiatan-kegiatan yang terjadi kelumpukan atau melanggar protokol kesehatan. Dan akan kembali berkantor di Balai Kota. Wali Kota meminta seluruh organisasi perangkat daerah bertanggung jawab di setiap kecamatan dan fokus dengan empat poin penanganan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Medan Sumatera Utara